Siapapun yang mampu meluangkan waktunya, dia bersungguh-sungguh datang ke tempat madlis ilmu untuk belajar. Walaupun belajar cuma satu ayat, satu hadith, tapi dia mau datang untuk menghadirkannya, semua perjuangannya itu akan diganti oleh Allah setiap langkahnya dengan memudahkan ia di surga. Ada orang belum wafat, sudah dapat kabar gembira, orang ini akan masuk surga dan dengan segala keindahannya, sungai yang mengalir, setelah kenikmatannya. Siapa orang ini? Orang-orang yang beriman dan beramal salih. Dan Masya Allah, di antara ciri orang beriman dan beramal salih, disebutkan oleh Nabi SAW, salah satunya, dia tidak cepat mengerjakan perbuatan baiknya sebelum didasari oleh dasar pengetahuan-pengetahuannya. Maka di antara ciri orang-orang beriman yang ingin mewujudkan amal salihnya, maka dia gemar dengan madlis ilmu. Dia dengar datang kekajian, dia senang datang untuk belajar. Ketika dia datang untuk belajar, Nabi langsung keluarkan satu hadith yang menjamin setiap langkahnya akan mempercepat dia masuk ke dalam surganya. Terima kasih telah menonton!